Minggu lalu sebelum Jeddah of course ya Sebelum Saudi Arabian Grand Prix Aku coba tanyain para memberku guys Untuk menaruh prediksi Gila mereka dan kira-kira Siapa yang bakalan fix di posisi 10 Dan ini dia jawaban mereka Of course kalau kalian baru pernah Mampir ke channel ini silahkan Like videonya dan subscribe Dan nyalain loncengnya bantu aku ke 3000 Subscriber guys ya Dan ya Kalau kalian yang gak tau ini apa Ini event apa ini Ya konten baru guys ya Konten yang akan muncul selama race weekend Dan untuk saat ini Aku khususin buat member dulu Entah Entah Para subscriber biasa bakalan dapet Jata atau enggak Belakangan guys ya Yang penting aku coba dulu ke member Apakah bakalan rame Dan so far Lumayan guys ya Jadi ya Pertanyaannya Dari aku sendiri Adalah Untuk menaruh prediksi gila Jadi misal Di balapan misal ada 2 safety car Atau Ada first happen DNF Atau Lekletabrakan Itu prediksi gila Dan kira-kira siapa yang bakalan Finish di posisi 10 Tapi mungkin Karena instruksinya kurang jelas Jadi para member ini Cuma naruh Yang finish di posisi 10 guys Untungnya dengan alasan Ada yang pakai alasan Ada yang enggak But that's alright Jadi ya Gak perlu lama-lama Mari kita langsung baca Ke reaction Bukan reaction guys ya Tebakan yang pertama Yaitu dari Kang Gasruk Dimana dia Di Community postnya Menjawab Logan Sardin Jadi dia awalnya Ngejabuin Logan Sardin Karena percaya Di ronde 1 Pace nya lumayan Alasan Alasannya Yang kayaknya Kalau aku baca ini Memperkuat Alasan dia untuk Mendukung Logan Sardin Tim online inggris Katanya Kemungkinan AT duet muda Kemungkinan turunnya gede Terbukti But Ternyata Yuki Tsunoda Of course Ini kan Aku ngerekamnya setelah balapan Yuki Tsunoda Is doing real good Nge-carry Alfa Tauri nya Jadi Ya FYI aja Ini kayak Istilahnya sambil aku Ngeriwan balapannya Opin-opin aku Tentang balapannya Jadi For the information Kita lanjut Ya Alfa Tauri Nick the Freeze So far masih belum Mengeluarkan tajinya Masih At least dalam race space At least dalam race space Masih di Kangkangin Istilahnya Sama si Yuki But Ya Logan Sardin Dari krediksinya Kangges Rook Masih belum bisa Ngejar Yuki Tsunoda Guys Alpin masih acak-acakan juga Kata Kangges Rook Acak-acakan gimana Alpin tadi malem Berhasil finish Posi 8 Dan 9 I think ya Esteban Dan juga Pierre Gasly Yang mana gak terlalu Acak-acakan Good Good buat Alpin Yang sayangnya Membuat Tebakan dari Kangges Rook Di 5 hari yang 5 hari yang lalu Dari hari rekaman ini Keliatannya gak meyakinkan Yang kekuat dan kemungkinan Nyalip P10 Antara Gasly Yang mana timnya Alpin Albon Yang mana tadi malem Di NF Botas Dan Zou Ternyata Kalau kita lihat Dua pembalapian terakhir Botas dan Zou Jujur Alfarome aku agak sedikit kaget Aku agak sedikit kaget Fall offnya parah banget Mereka digandingkan oleh Has Posisi mereka Di papan tengah Digandingkan oleh Has Yang mencoba Menggesek Menggesek-gesek Posisi 10 Yang mana Kevin Magnussen Dapat Posisi 10 Setelah Ngedivebomb Yuki Tsunoda Ya it's interesting Dan lucunya lagi Kang Zou Sebelum balapan Saya tanya Dulu siapa Kang Ganti guys Jadi ini Opini dia 5 hari lalu ini Tidak dipakai guys Dia malah mendukung Oscar Piastri Yang dikualifikasi We know Doing a real good job Bisa Masuk di 3 Dan Dan ya Dia ngedukung Oscar Piastri Tapi sayangnya Lab pertama Oscar Piastri Insiden Dan langsung turu Menemani Landon Norris Dan juga Logan Sargent Tebakan dia yang pertama Di papan belakang Lanjut Ke Bawahnya Aumim Bima Aumim Bima Tukul Ini dia Badge-nya Gold GZ Badge gold Itu kalau gak salah Udah 6 bulanan Jadi member Jadi Thank you so much Aumim Bima Of course Tebakannya adalah Botas Alfa Romeo Yang mana Kayaknya sama-sama Gak expect ya Aku jujur Tadi aku udah bilang Aku gak expect Alfa Romeo Bakalan sejelek ini Mobilnya stabil Tapi kayaknya Masih di top 10 aja sih Aumim Bima Of course Aware Bahwa Alfa Romeo Itu stabil Tapi kurang kenceng Dan ternyata Terbukti Di bagian kurang kenceng Di balapan kemarin Sebenernya Zou Lumayan strong Tapi Ya Masih belum bisa Nge-challenge Khas Apalagi Alpin Untuk posisi top 10 Dan Yuki Tsunoda Di Alfa Tauri Aumim Bima Masih belum Dapat Muhammad Iza Selanjutnya Di Opini Bukan Opini Jawaban setelah Dari Aumim Bima Muhammad Iza Bilang Okon Okon of course Dari tim Alpin Yang mana Kalau Aku bahas Sedikit ya Okon Esteban Okon Tadi malem Balapannya Damn Hampir gak kelihatan Kita Kita sempat Kalau kalian nonton Balapannya Kita sempat Dapat sorotan Itu Dua Alpin Side by side Salip-salipan I think Di tikungan Satu Dua Luang Salah Sektor Satu Selain itu Gak ada lagi Esteban Okon Jadi Tapi untungnya Esteban Okon Bisa finish Di posisi Delapan Di depan Tim Yang mana Alpin Jujur Kalo aku bilang Sesuai ekspektasiku Mereka tuh Mereka tuh Kenceng Cuma kemarin Ronde 1 Dan pre-testing Pre-testing kemarin Mereka gak Melunjukkan aja Soalnya Kalo kita lihat Dari Race Terus Hasil finish Hasil akhir Mereka Konsisten Parah Hampir kayak Gak kelihatan Mereka ini Alpin Istilahnya adalah Botas tahun lalu Botas tahun lalu Gitu kan Diam-diam Top 10 Diam-diam Top 10 Poin 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 Esteban Ocon Doing real good Gasly juga Tapi sayangnya Alpin Kalo aku bilang Agak sedikit fall off Karena Mereka menjauh dari Mercedes yang menang Di musim lalu I think Mereka gak sejauh ini Dari Mercedes Jadi Alpin We're counting on you Dan of course Muhammad Iza Tebakannya masih Meleset Lanjut T-Victory Ini T-Victory Dengan badge Silver ya Kayak Muhammad Iza Dan juga Kang Berarti nih Badge Silver itu Kalo gak salah 2 atau 3 bulan Jadi makasih banget Buat T-Victory Of course Iza Dan juga Gestruk Tadi T-Victory Menebak Nick the Freeze Alpataori Wah ini Sayangnya gak dikasih Alasan Kenapa Nge-pick Nick the Freeze Alpataori But Kalo menurutku Ya Agak sedikit Rich ya Karena Kalo ngeliat Dari London pertama Tentu saja Yuki Tsunoda Masih lebih Berpengalaman Walaupun T-T Kayak Yuki Ini Rookie Baat Tapi Kalo kita Liat Di pace Di Alpataori Masih lebih Bagus Yuki Tsunoda Dan Sebenernya Nick the Freeze Kalo aku bilang Bisa Sebenernya Cuma Not 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 This Time Dia lebih kenceng Daripada McLaren Daripada Williams Of course But Untuk saat ini Kayaknya dengan Mobil Alpataori Yang sejelek ini Fasilitasnya Masih belum ada Ini The Freeze Mungkin Kita tunggu Sampai setengah musim Karena Jujur 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 Aku nungguin Alpataori Karena Alpataori Beberapa tahun lalu Kelihatan Menjanjikan Mobil papan tengah Bisa Challenge podium Race win Gasly kan 4 tahun ini Jujur Jelek banget Ya Lumayan Mengingatkanku Sama Line up Mas PIN Dan Mixumaker Guys Mike Juga Waktu streaming Tadi malam Bilang Dia bilangnya McLaren Tapi Jujur Alpataori Juga Mengingatkanku Sedikit Walaupun Yuki Tsunoda Lebih Berpengalaman Tapi Vibesnya Dia masih Buki Jadi Alpataori Pembalapnya Berpotensi Cuma Masih terlalu Raw Dan Kalau Nebak Yuki Tsunoda Aku masih Masih Oke Di victory But Nick The Freeze Is not There Beneran Mungkin Dikasih Satu musim Aja dulu Baru Mungkin Dia bisa Pakai Potensinya Untuk Nge-challenge Top 10 Plus Alpataori Yang harusnya Progresnya naik Dan terakhir Di Jawaban kelima Komentar kelima Kita adalah Carlos Sainz Mohd Iqbal Tawfiqur Rahman Gak ada penjelasan Lain Tapi Ini Menurutku Kayak Bener-bener Pasrah Ini Aku Sebenernya Penasaran Mohd Iqbal Tawfiqur Rahman Ini Divosi Atau Bukan Ya Ya Gini Kayaknya Jawab Carlos Sainz Itu Bener-bener Out of the blue Banget Kayak Tiba-tiba Padahal Ferrari itu Walaupun Bapuk Walaupun Ferrari Tapi Gak sebabuk Itu Jangan Salah Ferrari itu Gak sebabuk Itu Ferrari itu Masih ada Di jarak Papan tengah Papan tengahnya Top 10 Berarti 6-7 Ya 6-7 lah 6-7 5-6-7 Gitu kan Tapi Buat P10 Kayaknya Masih Kurang Kalau buat Ditebakan Gitu kan Ya I mean Kalau Dari pertanyaannya Gitu kan Aku bilang Prediksi gila Carlos Sainz P10 Bisa 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 Agak Kocak Kocak Ya And Thank you so much Guys ya Mohd Iqbal Teh Victory Mohd Iza Aumil Bima Dan juga Yang udah Mengisi komentar Di Community Postku Dan Next Trace weekend Juga Of course Di Australia Expect aja Hari Senin Selasa Rabunya Bakalan ada Community post Buat para member Aduh Kesenggol mic ya Buat para member Silahkan Stay tune aja Dan Kira-kira Kasih Kasih Prediksi gitu Dan taruh Prediksi gila Atau mungkin Prediksinya Bisa aku taruh Setelah Free practice Jadi buat para member Silahkan Stay tune aja Buat kalian yang Belum member Nyalain loncengnya aja dulu Gitu kan Dan setelah Race Day Bisa menonton video Ini guys ya Video-video Tipe kayak gini Melihat tebakan Para member saya Yang Semoga Tebakannya lebih Lebih Berani lagi Ini 1 Ini 1 Ini udah berani Si Carlos Sainz Nebak Carlos Sainz Pass 10 But sayangnya Carlos Sainz Masih terlalu konsisten Untuk Finish di Pass 10 And Mungkin Beberapa menit Terakhirnya Aku bakalan Kasih Pendapatku Tentang balapan Tadi malam Balapan tadi malam Itu Nguantukinnya Wah Gila Jujur Kalau aku tadi malam Nonton sendirian Gak live stream Gak mimbrung Sama Mike Gak penobaran balap Sama kalian semua Viewer saya Bisa ngantuk Ilham aja Yang ikut mimbrung Sama aku Sama Mike Itu ngantuk Jadi Wah Tadi malam Parah Nganutin banget Seru di awal Tapi di akhir Skip banget Cuma ada beberapa Spotlight Gitu kan Tadi aku sempet Cibung alpinnya Kesorot sedikit Terus troll yang safety car Ada Safety car mayhem Sedikit Dimana Ferrari Miss Pitstop But Selain itu Gak ada First up Dengan santainya Door Top 3 Bisa win Cuma Kalau yang kita tahu Dari radio Adalah Mereka Mereka berdua Kedua driver Red Bull Disuruh untuk Nyantai aja Untuk safety engine Gitu kan Tidak ada balapan Kayak di Bahrain Jadi Ya I think It's a fair victory Walaupun Max di lap terakhir Ngambil Fastest lap Ambil fastest lap Dan kalau kalian lihat Di cool down room Itu Ceko gak seneng Itu agak sedikit Drama-drama Jadi Kita tunggu aja Untuk episode selanjutnya Apakah Kita bakalan Melihat Episode selanjutnya Ya balapan selanjutnya Apakah kita akan melihat Perbattle-an antara Max Melawan Ceko So until then Makasih banget Buat yang udah mendengarkan Episode kali ini Ini adalah segmen baru Kalau kalian ada Ide judul Silahkan taruh di kolom komentar Nanti aku bakalan filter And ya Makasih banget Thank you so much Stay safe Stay healthy And stay racing Thank you so much for that